oke guys welcome back to my channel selamat datang kembali sekarang vlognya tapi motor lagi ya bro udah kangen riding sekarang baru dapet lagi libur libur ke ya libur idul adah bro nah ini sekitar Cikalongkulon keliling-keliling dulu bro oke bro bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja ya bro ya sekarang mau curahatan tentang keluarnya CBR 250RR SP yang host powernya mencapai 41 PS yang lebih fresh lah dari dibanding yang generasi yang seperti ini bro cukup ya kalau anak motor sih pastinya pengennya yang press lagi yang baru lagi ya bro wih macet bro pada liburan di masakan pandemik corona ini kembali lagi aktivitas macet-macetan bro dan munculnya ZX25 yang bikin hati menjerit bro kantong menjerit semua gila ya Kawasaki gak nanggung-nanggung ngeluarin 250cc 4 silinder gua liat di instagramnya Kawasaki memang top banget dia punya 51 PS yang jelasnya untuk top speed mungkin unggul bro dibanding yang 2 silinder gua sama sebagai yang memiliki CBR ini seneng gitu bro jadi dunia otomotif terus-terus berkembang dengan cepat pesat dan lebih bir inovatif lagi bro jadi gak jenuh jadi jadi 2 silinder ini kan dari pertamanya Ninja Carwood itu dari 2009 sampai dengan sekarang kan bro jadi untuk di jalanan siap-siap untuk segmen 2,5 2 silinder pasti banyak pasti banyak gitu bro soalnya harga-harga yang akan terimpit sama yang 4 silinder bro siap-siap terimpit ya Allah gua nikmatin aja jalan-jalan gak top speed di beliau sekarang jalan-jalan di beliau selamat menikmati selamat menikmati memang gila CBR tapi harganya itu dikisaran 70 jutaan 70 juta up lah ya bersaing lah sama ZX25R apalah dayaku bro kantong rontak-rontak lihat moge-moge gue gak sakit tenggorokan bro banyak makan itu sate kambing kolesterol naik ini rapet banget jalanan macet kemarin saya ke Tasik macet bro dari Cikampek sampai nagrek aja udah sampai setengah maleman gila semaleman bukan setengah malem aduh bro sakit hati gue lihat ZX25 sama CBR yang baru itu ada quickshifternya iya keren banget di cockpitnya aja jelas udah keren lah ya kalau gue sih bersyukur aja dapet ini juga Alhamdulillah bro ini aja dulu dikisaran 64 juta bata Ya sekarang lagi Berlomba-lomba Untuk siapa yang pertama Ngerasain Beli ya, beli jatik 25 itu Kalau gue ya Pengen sih nyoba, cuman siapa yang mau minyemin bro ya Coba mudah-mudahan ada rezekinya Ya bisa dapet Jatik 25R Gak edak banget bro Tenggorokan Oke guys cukup sekian video kali ini Baterainya mau habis Sorry banyak kata-kata yang Kurang berkenan Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen Inilah curhatan bagi owner CBR Old 250RR Semua ada pilihan Semua ada risiko yang harus diberiki Oke guys, see you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa ke Sampai jumpa Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih.